Pola pikir kita memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan dan kesejahteraan kita. Dengan memahami antara kedua mindset ini dan menerapkan beberapa tips yang akan aku berikan, kita dapat membuka pintu menuju kesuksesan dan kesejahteraan hidup. Selain itu, juga kesuksesan finansial dan mental yang lebih kuat. So, inilah beberapa tips agar mindset kita itu kaya, atau Rich Mindset. Tentunya dalam menerapkan beberapa tips berikut, ada perbedaannya ya, yaitu Rich Mindset dan Poor Mindset. Yang pertama, fokus pada peluang atau fokus pada kendala. Rich Mindset biasanya melihat peluang dan potensi dalam setiap situasi, sedangkan Poor Mindset lebih fokus kepada kendala dan batasan ya. Nah, bagaimana agar kita dapat perpikiran Rich Mindset? Kita perlu melatih diri kita untuk melihat peluang dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan setiap masalah. Jadi, kamu jangan mau terjebak terus ya. Berusahalah keluar dari zona nyaman dan selesaikan masalah apapun itu. Yang kedua, mengelola dan menginvestasikan uang versus menghabiskan uang. Rich Mindset mengelola uang dengan bijak dan melihatnya sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial. Mereka berinvestasi untuk pertumbuhan dan membangun aset. Di sisi lain, Poor Mindset cenderung menghabiskan uang mereka untuk kepuasan segera. Tipsnya adalah belajar mengelola uang, membuat anggaran, dan mencari peluang investasi yang menguntungkan. Yang ketiga, berpikir jangka panjang versus berpikir jangka pendek. Rich Mindset memiliki pandangan jangka panjang dan berfokus pada tujuan jangka panjang. Mereka melakukan perencanaan, mengambil resiko yang terkendali, dan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Sementara itu, Poor Mindset cenderung berpikir jangka pendek dan ingin hasil dengan cepat tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Lalu yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan membuat rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Yang keempat, belajar berkembang versus stagnan. Rich Mindset senantiasa belajar dan mencari kesempatan untuk berkembang. Mereka melihat pendidikan dan pengembangan pribadi sebagai investasi yang berharga. Di sisi lain, Poor Mindset cenderung stagnan dan enggan untuk belajar dan berkembang. Tipsnya adalah selalu mencari kesempatan untuk belajar, membaca buku, mengikuti pelatihan, atau mengambil kursus untuk meningkatkan skill atau kemampuan kita, serta pengetahuan kita. Yang kelima, tanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Tanggung jawab versus menyalahkan orang lain. Rich Mindset mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan mereka, termasuk juga dengan keputusan finansial mereka. Mereka tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan atau kekurangan mereka. Di sisi lain, Poor Mindset itu cenderung menyalahkan keadaan atau orang lain ya, atas kegagalan dan perbuatan mereka sendiri. Nah, tipsnya adalah kalian harus berani bertanggung jawab dalam setiap keputusan dan pilihan hidup kalian ya. Yang keenam, ini yang sering terjadi. Berpikir positif versus berpikir negatif. Rich Mindset memiliki pola pikir yang positif dan percaya pada diri sendiri dan kemampuan mereka untuk mencapai kesuksesan. Mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran dan memandang tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Di sisi lain, Poor Mindset itu cenderung berpikir negatif, meragukan diri sendiri, dan menghindari resiko. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah melatih diri untuk berpikir positif, mencari solusi daripada masalah, dan memotivasi diri anda sendiri. Nah, dengan menerapkan beberapa tips yang aku bisa berikan berikut, kamu dapat mengembangkan Rich Mindset-mu yang akan membantu kamu mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jadi, ingatlah bahwa pola pikir itu berpengaruh terhadap tindakan dan hasil yang kita dapatkan ya. Oke, itu saja yang bisa aku berikan kali ini. Kita berjumpa lagi di tips-tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!